Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman, apakah Anda tahu apa itu seatbelt? Apakah yang ini? Atau yang ini? Ya, benar sekali yang ini Seatbelt atau sering disebut sabuk pengaman adalah Sebuah alat yang dirancang untuk menahan seorang penumpang mobil Agar tetap aman di tempat apabila terjadi tabrakan atau kendaraan itu berhenti mendadak Fungsi atau kegunaan seatbelt yaitu Satu, menahan posisi duduk atau badan ketika terjadi kecelakaan di jalan Dua, mengurangi resiko bahaya benturan dengan benda-benda yang ada di dalam kendaraan Tiga, menghalangi si pengendara terlempar dari dalam kendaraan saat terjadi tabrakan Empat, membuat lebih nyaman ketika berkendara Jenis seatbelt tidak hanya satu, tetapi ada lima jenis seatbelt yang umumnya digunakan Pertama, seatbelt dua titik Tipe ini hanya mengikat bagian pinggang saja Dan umumnya digunakan pada penumpang bus dan penumpang pesawat terbang Kedua, seatbelt tiga titik Tipe ini sangat umum kita gunakan sekarang Ketiga, seatbelt empat, lima, dan enam titik Tipe ini umumnya digunakan pada arena balap atau mobil balap Karena pembalap harus selalu terikat dengan kursinya Agar tidak terlempar ketika terjadi kecelakaan dengan kecepatan tinggi Keempat, seatbelt pangkuan Seatbelt yang dapat disesuaikan dan melirkan di atas pangkuan Tabu ini sering digunakan di mobil-mobil yang lebih tua dan kursi pesawat Yang terakhir yaitu seatbelt pangkuan dan sas Yaitu kombinasi dari dua jenis seatbelt ini Oke teman-teman, saya akan mempraktikan bagaimana cara memakai seatbelt yang baik dan benar Pertama, kita tarik dan kita masukkan ke dalam ini Terus klik sampai berbunyi Jangan memakai selempangnya di leher Karena jika merem dada, leher akan mengalami cedera Prinsip kerja seatbelt, ketika terjadi benturan keras Seatbelt akan langsung mengencang untuk menjaga posisi tubuh agar tidak terlempas Dan beberapa detik kemudian, sensor pada seatbelt akan membaca pergerakan kendaraan Terutama jika kendaraan secara tiba-tiba mengalami kecelakaan Sistem seatbelt pun bekerja dan mengamankan pengendaraan Ternyata, seatbelt juga memiliki hubungan dengan tumbukan loh Apa itu tumbukan? Tumbukan merupakan tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan Dengan terjadinya tumbukan pada mobil, karena terjadinya kecelakaan Otomatis seatbelt akan bekerja pada kendaraan Dan mengamankan si pengendara agar tidak terbentur dengan setir secara langsung Yang dapat membahayakan si pengendara tersebut Pernahkah kalian melihat peringatan seperti ini? Ya, peringatan seperti ini biasanya kita jumpai di tepi jalan raya Setbelt mencegah seorang pengudi berbenturan langsung dengan setir Pada saat seatbelt melindungi pengudi, disitu terlibat prinsip-prinsip momentum Siap benda yang bergerak pasti memiliki momentum Apa itu momentum? Momentum merupakan hasil perkalian antara masa dan kecepatan benda Karena kecepatan merupakan besaran vektor Maka momentum juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda Oke teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih